Saya Ahmad Pauji Al-Bantani mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur karena itu kita meminta prosesnya secara hukum untuk ditindaklanjuti karena ini mereka dinaungin oleh lembaga yang namanya Robito Al-Alawiyah biar bagaimanapun karena itu merupakan wadah mereka kudu diproses juga biar mereka dibubarkan oleh negara CNU Jakarta Timur dengan ini memberikan klarifikasi tidak dalam posisi ikut bagian terkait polemik masalah Nasab Zuryat Nabi yang sedang marak akhir-akhir ini apalagi rencana menuntut proses hukum serta pembubabat pembubaran Robito Al-Alawiyah dua, PCNU Jakarta Timur sangat menyesalkan beredarnya video atau potongan video dan setelah teman yang mengatasnamakan lembaga RMI PCNU Jakarta Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official baiklah teman-teman di video sebelumnya saya menanggapi salah seorang yang hadir di acara seminar UIN dalam rangka membahas Nasab Zuryat Rasulullah SAW nah orang ini diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber salah satu narasumber tersebut adalah Kiai Imaduddin namun orang ini tidak mengajukan pertanyaan apapun ia hanya memberikan dukungannya terhadap tesis Kiai Imaduddin bahkan ia mengatakan sampai mati katanya mendukung tesis Kiai Imaduddin karena ini tesis ilmiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun dan juga ia meminta atau menghimbau agar orang-orang yang mengaku sebagai Zuryat Rasulullah atau mengaku Habib untuk diproses secara hukum tidak hanya itu saja teman-teman ia juga meminta agar Robito Alawiyah dibubarkan sekaligus diproses secara hukum nah semua pernyataannya tadi yang ia sampaikan mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur katanya nah oke saya tampilkan lagi videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ahmad Pauji Al-Bantani mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur yang Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita rombongan RMI PCNU Jakarta Timur yang pertama menyatakan tetap istiqomah mendukung tesis Kiai Imaduddin Usman sampai mati bukan sekarang doang sampai mati mendukungnya sampai kapanpun kita mendukung karena ini adalah ilmiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun yang kedua yang kedua RMI PCNU Jakarta Timur yang kebetulan ketuanya adalah seorang lawyer sekaligus selebriti juga beliau Ustadz lawyer jadi memberikan solusi sekaligus menanyakan yang terkait dengan paliditas nasab juri Anabi SAW di Nusantara yang tadi secara ilmiah tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah SAW oleh karena itu kita meminta prosesnya secara hukum untuk ditindaklanjuti harus ada robosan hukumnya harus ada biar bagaimanapun biar mereka itu berhenti ngaku sebagai juri Rasulullah SAW jadi harus ada terobosan hukumnya yang kedua karena ini mereka dinaungi oleh lembaga yang namanya Robito Al-Alawiyah biar bagaimanapun karena itu merupakan wadah mereka mereka pun organisasinya harus ditindak harus diproses secara hukum karena tidak sesuai dengan kajian ilmiah jadi bukan hanya oknum-oknumnya yang ditindaklanjuti secara secara prosedural hukum tapi juga organisasinya kudu diproses juga biar mereka dibubarkan oleh negara oke sudah jelas orang ini bernama Ahmad Fauzi Al-Bantani katanya ya Allah mang ngisin-ngisin orang Banten malu-maluin kenapa saya bilang malu-maluin orang ini selain mengaku orang Banten Al-Bantani katanya dia juga mengaku-ngaku sebagai perwakilan daripada RMI PCNU Jakarta Timur katanya lantas apakah benar orang ini mewakili RMI PCNU Jakarta Timur ternyata tidak orang ini pembohong orang ini pendusta ia membawa-bawa nama sebuah lembaga yang sama sekali lembaga itu tidak pernah mewakilkan apapun kepada dirinya dalam hal ini diklarifikasi langsung oleh pengurus RMI PCNU Jakarta Timur seperti apa videonya kita simak berikut ini Bismillahirrahmanirrahim pernyataan sikap pengurus cabang Nandatulama PCNU Kota Jakarta Timur sehubungan telah beredar video di jaring media sosial seseorang yang mengatasnamakan organisasi dalam hal ini RMI PCNU Jakarta Timur sebuah lembaga dalam struktur PCNU Jakarta Timur dalam diskusi umum yang menyatakan merekomendasikan proses hukum dan tututan pengubaran remitoh Alawiyah video video tersebut telah menimbulkan keresahan dan perpecahan warga nahdiin toko masyarakat dan umat islam secara nasional Atas peristiwa tersebut PCNU Jakarta Timur dengan ini memberikan planifikasi Satu PCNU Jakarta Timur sebagai organisasi termasuk seluruh pengurus Majlis Wakil Cabang FWC pengurus ranting pengurus anal ranting pengurus lembaga dan pengurus badan Etono Tidak dalam posisi ikut bagian terkait polemik masalah Nasab Zuryat Nabi yang sedang marat akhir-akhir ini cara organisasi tidak ada arahan hancuran sikap rekomendasi apalagi rencana menutup proses hukum serta pemubah pemubahan Robito Aluia dua PCNU Jakarta Timur sangat menyesalkan beredarnya video atau potongan video dan setelan yang mengatasnamakan lembaga RMI PCNU Jakarta Timur yang dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan masyarakat tiga bahwa satemen saudara Ahmad Fauzi yang dikenal dengan Soherman dan saudara Sayidi Marzuki dalam video yang beredar adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili sikap resmi pengurus cabang Nahdlatul Lama kota Jakarta Timur sehingga konsekuensi satemen tersebut adalah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan empat PCNU Jakarta Timur selama ini sangat harmonis menjalin hubungan baik dengan alim ulama termasuk para habaik di wilayah Jakarta Timur dalam membina dan menjaga kerukunan masyarakat lima PCNU Jakarta Timur berkomitmen fokus pada pemberdayaan dan pelayanan masyarakat khususnya warga NU di wilayah kota administrasi Jakarta Timur enam PCNU Jakarta Timur tetap menjaga keharmonisan kerukunan antar umat beragama dan menjaga utuhan NKRI tujuh PCNU Jakarta Timur mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengeluarkan satemen yang meresahkan dan menimbulkan perpecahan masyarakat dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus tahun 2023 pengurus cabang Nahdlatululama kota administrasi Jakarta Timur Rui Suriyah K.H.I.B.D.Mulkan Katib Suriyah Dr. K.H.J. Khosrin Mahmud Ketua Tanfiziyah K.H.J. Ajas Rulyakin Sekretaris K.H.J. Sarip Tahyono Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Kuar-kuar ingin membubarkan Robi Tuh Alawiyah Kuar-kuar ingin memproses orang-orang yang mengaku sebagai Suriyah Rasulullah S.A.W. karena alasannya tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah S.A.W. Nah ini pun tidak terkonfirmasi kepada pengurus RMI PCNU Jakarta Timur dia ngaku-ngaku ngaku-ngaku sebagai perwakilan RMI PCNU Jakarta Timur tadi katanya yang ngaku-ngaku sebagai Suriyah Rasulullah proses secara hukum katanya nah ini gimana ini proses apa gimana nih dia juga mengaku-ngaku sebagai perwakilan katanya padahal ya lembaga tersebut tidak mengwakilkan apapun kepada dirinya jadi orang yang lurus-lurus aja lah jangan jadi pembohong jangan jadi pendusta kayak begitu pakai bawa-bawa al-bantani segala macem malu itu bawa-bawa nama daerahnya saya aja nih orang Banten asli gak pernah saya bawa-bawa al-bantani oke kami tunggu klarifikasinya kami tunggu permohonan maafnya oke demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati